Menyeimbangkan antara usaha dan keluarga Selama kursus ini, Anda sudah belajar mengidentifikasi investasi tambahan apa yang akan Anda perlukan untuk menjalankan rencana pengembangan Anda dan apakah Anda harus meminjam dana yang diperlukan. Jika Anda perlu meminjam, sekarang Anda memiliki rencana keuangan yang jelas, jadi Anda akan tahu dengan yakin manfaatnya memang lebih besar daripada biaya peminjaman, dan Anda akan dapat melunasi tepat waktu. Jadi Anda bisa dengan yakin berhutang seperti yang sudah Anda rencanakan. Katakanlah saat ini Anda sudah mengirimkan proposal pinjaman Anda dan sedang bersiap-siap bertemu pemberi pinjaman potensial. Tunggu sebentar. Usaha Anda mungkin sudah siap, tapi apakah Anda sendiri siap? Mungkin ada masalah pribadi yang perlu Anda atasi terlebih dulu. Mengembangkan usaha Anda berarti Anda akan menginvestasikan bukan hanya uang, tetapi juga waktu dan tenaga. Bagaimana Anda akan menyeimbangkan usaha Anda dan kehidupan pribadi? Bagaimana keluarga Anda akan bereaksi pada keputusan Anda? Dan bagaimana Anda dapat meyakinkan keluarga Anda untuk mendukung Anda, baik secara keuangan maupun dalam semangat? Jika Anda tidak tahu bagaimana mengatasi tantangan-tantangan ini, Anda mungkin tidak akan bisa merencanakan pengembangan usaha Anda dengan sukses. Pelajaran ini akan membantu Anda mengatasi masalah pribadi yang mungkin dapat memengaruhi usaha Anda secara negatif. Sehingga pada akhirnya, Anda akan dapat menciptakan keseimbangan yang baik antara usaha dan kehidupan rumah tangga Anda Dan mendiskusikan persoalan keuangan secara terbuka dengan keluarga Anda Mencari keseimbangan yang baik Memang lazim di banyak budaya bahwa perempuanlah yang mengurusi rumah Sebagai seorang perempuan pengusaha, Anda mungkin diharapkan menjalankan peran Anda di rumah tanpa peduli seberapa sibuknya Anda di pekerjaan Anda Jika Anda memutuskan menubuhkan usaha Anda, pertanyaan pertama dari pasangan dan sanak saudara Anda mungkin Bagaimana Anda akan mengurusi keluarga Anda? Mereka juga mungkin akan khawatir jika Anda berutang dan ingin agar Anda tidak beranjak dari apa yang Anda miliki Mereka mungkin akan mengingatkan bahwa tidak pantas jika usaha Anda bertambah besar atau penghasilan Anda lebih tinggi daripada suami Anda Ini bisa menjadi percakapan yang membuat stres Bagaimana Anda harus menanganinya? Pertama, perjelas nilai-nilai Anda Pikirkan tentang semua hal yang penting bagi Anda pribadi dan tuliskan di sebuah daftar Apa yang paling penting untuk Anda? Kedua, tentukan sasaran Menentukan sasaran akan membantu Anda memutuskan cara terbaik menggunakan waktu Anda Jika kesehatan penting, luangkan waktu yang cukup untuk berolah raga dan untuk tidur setiap hari Jika anak-anak ada di peringkat tertinggi di daftar, pastikan Anda menyediakan waktu yang menurut Anda diperlukan untuk mereka setiap hari Hal ini bisa memerlukan keseimbangan antara memberi dan menerima Memutuskan untuk mengembangkan usaha Anda artinya Anda akan mendedikasikan lebih banyak waktu dan upaya untuk bagian ini dalam hidup Anda Untuk melakukannya diperlukan langkah ketiga Yaitu mengidentifikasi sasaran keluarga atau pribadi yang bertentangan dengan sasaran bisnis Anda Untuk melakukan ini, Anda mungkin akan memutuskan untuk menunda dulu sasaran tertentu Pikirkan tentang hal-hal yang paling Anda inginkan dalam hidup ketika Anda menentukan peringkat Anda mungkin perlu mendiskusikan sejumlah sasaran ini dengan keluarga Anda dan mencapai konsensus Karena keputusan Anda bisa memengaruhi hidup mereka juga Kita akan bicarakan hal ini lebih banyak di bagian berikutnya Selain itu, penting juga untuk memiliki perjanjian yang jelas Apakah keluarga Anda akan berpartisipasi dalam mengelola usaha Anda? Jika ya, bagaimana bentuknya? Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari Terima kasih telah menonton!